Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama istri melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat. Kunjungan itu sekaligus meninjau perumahan khusus para prajurit TNI yang siap dihuni. Sebelumnya, para tentara yang bertugas di sana akan tinggal di rumah susun prajurit Korem 142. Namun, usai gempa di Mamuju, Sulawesi Barat pada Januari 2021 silam, kondisinya hancur dan tak layak kuni. Karena berada di wilayah Ring of Fire, dengan skala gempa yang diperkirakan bisa lebih besar lagi, maka Jenderal Andika mengusulkan untuk dibangunkannya perumahan khusus prajurit. Lokasinya yang dikelilingi hijaunya hutan, perumahan itu nampak mewah. Bahkan, kamar mandinya dipuji bak di hotel, hingga kalimat yang dilontarkan oleh Jenderal Andika soal shower pun jadi sorotan. Kala itu, Panglima Kodak 14 Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Pangdam, sementara Jenderal TNI Andika masih berstatus sebagai kasat. Ia mengungkapkan, kontribusi Panglima Andika begitu diapresiasi oleh Majen Andi, karena keseriusan Andika dalam menanggapi segala operasional akibat bencana gempa. Selain untuk warga, tapi juga bantuan yang terus mengalir untuk para prajurit di sana. Salah satu keseriusan Jenderal Andika sebagai pemimpin, ia meminta dibangunkan ulang rumah dinas untuk para prajurit di Kodak 14 Hasanuddin. Lantaran, rumah susun yang sebelumnya sudah hancur akibat gempa. Ditambah lagi, masih ada sebagian tentara yang harus menyewa rumah bahkan tinggal di kos-kosan. Terima kasih telah menonton!